Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel video saya masih bersama dengan saya Mas Purwo nah pada kesempatan karya ini ya teman-teman saya akan membahas tentang maraknya penipuan pencurian OTP baik itu OTP yang pembanking atau OTP OTP pinjol kita atau OTP startup-startup yang kita punya melalui call forwarding apa sih call forwarding call forwarding adalah penerusan secara mudahnya secara harfiahnya penerusan panggilan di handphone kita ya teman-teman tentunya kan teman-teman juga sudah tidak asing lagi dengan fitur pengalian panggilan tersebut ya atau call forwarding tersebut ya teman-teman fitur pengalian panggilan ini kalau biasanya kalau kita kita nggak mau diganggu atau seperti apa nomor kita tidak mau diganggu kita alihkan ke nomor yang satunya misalkan untuk privasi dan sebagainya nah fitur ini ternyata digunakan atau disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kelengahan kita ya teman-teman teman-teman makanya harus paswada hati-hati kalau teman-teman melakukan pinjaman online dan sebagainya atau punya akun-akun media sosial atau punya akun-akun di marketplace-marketplace tentunya mereka itu bisa mengambil nomor hp kita dari situ atau kita teman-teman ya kita kan menyertakan nomor-nomor kita itu di banyak ya teman-teman misalnya di facebook di nomor marketplace dan sebagainya terus nanti kiliman resi dan sebagainya nomor-nomor hp kita itu berseliwaran disitu nah itu salah satunya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengirimkan atau sms atau telepon biasanya biasanya mereka itu melalui sms ya teman-teman sms supaya mengisi mengirimkan penurusan panggilan itu mereka biasanya mereka itu mengirimkan kode dulu biasanya bintang 21 bintang nah nanti suruh mengisi nomor oknum tersebut ya teman-teman nah kalau misalkan kita tidak merasa atau kita tidak merasa melakukan apapun misalnya transaksi apapun kalaupun merasa transaksi apapun kalau misalkan sudah teman-teman dirasa sudah tidak beres ya teman-teman usahakan berhenti dulu terus tari referensi supaya tidak kena call forwarding tersebut ya teman-teman biasanya oknum tersebut menelpon atau mengirimkan sms mengatasnamakan kalau misalkan gojek opo dan sebagainya itu mengatasnamakan dari gojek atau dari opo bahwa kita mereka akan mengiriman otp lah itu mereka mengirimkan supaya mengisi dulu bintang 21 bintang nanti suruh nomor telepon oknum tersebut dimasukkan lah setelah itu kita kirim ke provider ya teman-teman secara otomatis provider tersebut meneruskan nanti panggilan apapun yang dari nomor HP kita diteruskan ke nomor oknum-oknum tersebut ya teman-teman jadi baik otp yang dari mbanking otp dari misalkan startup dari gojek tokopedia dan sebagainya nanti diteruskan ke nomor yang tersebut ya teman-teman ke nomor yang oknum tersebut jadi data kita bisa diambil dari mereka nah mereka itu rata-rata yang orang-orang tidak sadar saldo oponya atau saldo market marketplace tentunya sopiped dan sebagainya bisa dikuras salah satunya dari situ dari call forwarding atau dari penerusan panggilan tersebut ya teman-teman makanya dari itu teman-teman waspada apapun itu menerima SMS baik menerima telepon dan sebagainya selalu waspada selalu hati-hati terutama untuk nomor-nomor yang tidak dikenal ya teman-teman kalau nomor-nomor yang dikenalkan jarang menipu kita ya teman-teman tentunya kalau dari nomor-nomor yang tidak dikenal atau kita dalam keadaan kalut dalam keadaan panik tiba-tiba ada orang telepon dan sebagainya kita lengah ya itu mereka nah mereka langsung mengirimkan seperti itu ya teman-teman mengirimkan pengalian panggilan dan sebagainya seperti itu itu hanya memanfaatkan kelengahan diri kita kalau kita misalkan selalu waspada ya insya Allah tidak terkena penipuan yang bermodus penerusan panggilan tersebut ya teman-teman hanya itu caranya mereka itu untuk meneruskan panggilan ke mereka nah nanti kan mereka itu mengiriman kode misalkan untuk nomor telekomisa indosat dan uridu dan excel dan tri cara membatalkan semua pengalian panggilan kita misalkan kita juga sudah bisa ya teman-teman kita misalkan sudah terlanjur ternyata baru sadar kalau itu penerusan panggilan kita harus caranya seperti ini ya teman-teman yakni melalui kode pagar pagar 21 pagar nomor yang tujuan yang pengalian panggilan tersebut lah kemudian panggil kemudian pilih oke atau iya sebagai contoh pagar-pagar 21 pagar 08161 1234567 pagar nah kemudian kirim ke provider masing-masing kemudian ketik ya secara otomatis membatalkan penerusan panggilan atas nomor yang tersebut ya teman-teman seperti itu caranya kita misalkan sudah terlanjur nih udah tentu ketipu nah nanti baru langsung kita batalkan saja juga bisa langsung seperti itu ya teman-teman biasanya mereka itu yang penipu-penipu itu kan memandu kita tidak tidak boleh nomornya tidak boleh teleponnya ini di sebelum selesai transaksinya dan sebagainya tidak boleh mengembaritahukan ke orang lain tidak boleh berhubungan dengan orang lain dulu nah itu seperti kalau modusnya sudah seperti itu teman-teman juga sudah harus waspada ya teman-teman sudah harus misalkan yang dulu ini ya yang sama yang maraknya kan yang ATM ya teman-teman yang itu yang ternyata mendapatkan hadiah ternyata kita ujung-ujungnya suruh transfer kan seperti itu gitu mereka memainkan psikologi kita supaya panik supaya nggak konsentrasi dan ujung-ujungnya kita mau dapat uang pun malah ujung-ujungnya transfernya seperti itu itu sudah banyak korbannya dan sebenarnya kalau forwarding atau penerusan panggilan ini bukan hal baru cuma lagi marak akhir-akhir ini marak lagi karena karena fitur ini kan sudah lama sudah dari awal-awal keluar nomor-nomor baru itu keluar-keluar dari awal-awal tahun 2000 kan sudah ada fitur yang ini cuman dimanfaatkan oleh oknum-oknum baru kali-kali ini ya baru marak kali ini ya teman-teman itulah mudah-mudahan teman-teman ini segedar solusi segedar edukasi ya teman-teman mudah-mudahan terserahkan mudah-mudahan ini bisa mengantisipasi apabila suatu saat terjadi pada teman-teman apabila ya mudah-mudahan sehingga ya teman-teman ini juga bisa mengantisipasi dan waspada kita untuk menjaga waspada kita kita selain mengingatkan saja ya teman-teman ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa nah kurang lebihnya saya mohon maaf silahkan aktifkan tombol lonceng serta subscribe untuk update video-video terbaru dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf saya kiri beliau topik walitaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax